selamat menikmati aku adalah sang penggerak emansipasi wanita mengapa kalian memandang rendah kami seolah kami tak berdarah kami disini hanya memohon pendidikan bagi kaum perempuan bukan untuk punya ini laki-laki tetapi kami yakin bahwa besar pengaruhnya bagi kaum wanita agar dapat melakukan sesuatu hal yang lebih cakep pada usiaku 12 tahun aku harus menjalani masa pinggitan dari ayahku aku menjalani masa pinggitan tersebut selama 4 tahun selama masa pinggitan aku banyak belajar pengetahuan dari buku yang aku miliki aku juga menulis surat dan menguat karangan yang telah banyak diterbitkan sampai ke negeri Belanda setelah 4 tahun aku menjalani masa pinggitan ayahku selalu mengajakku pergi tugasnya bersama kedua adikku Rukmini dan Kardina kami bertiga bisa dibilang ketiga serangkai disana aku mendidik dan mengajar anak-anak di teras pendokong aku juga disana memberikan keterampilan-keterampilan membakti dan tentang obat-obatan sedangkan kedua adikku mereka belajar kedokteran seperti apa yang dicita-citakan hingga suatu hari datanglah seorang pria yang ingin menyuntikku ia bernama Raden Adipati Joyo Ningram dia adalah seorang bupati rembang dia adalah seorang yang santun dan cukup menghargai perempuan setelah menikah aku ikut bersama suamiku tercinta di rumah disana aku mulai membangun gedung-gedung untuk belajar yang dibentuk oleh suami aku memberi nama sekolah Kardina sekolah itu aku bangun agar anak-anak banyak mendapat ilmu dan dapat belajar dengan layak terutama bagi para perempuan pada zaman kemenangan yang seindah-indahnya dan kemenangan yang sesukar-sukarnya yang boleh diuntukkan fungsi adalah menutupkan diri sendiri jangan berputus asa dan jangan hilang keselamatan hidup ini pesaksaraan pembangunan yang hari ini merasa terkutuk maka besok akan terasa dikutuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati